Jadi, selama pengalaman aku keliling Indonesia, jika orang bertanya padaku, Danau apa sih yang paling indah di Indonesia? Maka jawaban aku adalah Danau Toba. Saking sukanya aku ke Danau Toba itu sendiri, aku aja udah berkali-kali ya ke sana ya. Bahkan tahun kemarin aku udah pernah ke Danau Toba, dan tahun ini pun aku ke Danau Toba gitu loh. Bayangin, Danau Vulkanik dengan panjang 100 km dengan lebar 30 km ini, merupakan danau terbesar di Indonesia dan juga di Asia Tenggara ya. Nggak cuma danau yang besar, tapi tempatnya memang bener-bener indah banget, sejuk, adem, dan banyak sekali kegiatan wisata di sana. Danau Toba itu sendiri sebenarnya udah terkenal ya dari dulu kala. Bahkan di tahun 80-an hingga tahun 90-an, Danau Toba itu sudah terkenal dan banjir turis internasional. Seperti turis Singapur, Malaysia, yang memang jaraknya deket ya untuk terbang ke sana ya. Nah, tapi sekarang Danau Toba kalau kita lihat dari data jumlah turis asing yang datang ke sana sebenarnya sedikit menyedihkan ya. Karena dari tahun 2015 sampai tahun 2023 ini, jumlah turis asing yang ke sana cuma sekitaran 230 ribuan sampai 300 ribuan. Boleh bilang sangat-sangat kecil ya. Sebagai perbandingan ya, kayak contohnya Pulau Bali ini bisa mendatangkan 6 juta turis asing per tahunnya. Dan ya kalau kita dibandingkan dengan Danau Toba yang cuma 230-300 ribu, bener-bener jauh banget ya, berpuluh-puluh kayak lipat. Bahkan daerah-daerah Indonesia lainnya seperti contohnya Lombok, Labuan Bajo, itu pun udah kedatengan banyak sekali turis asing ya. Soalnya juga kan Danau Toba ini udah terkenal dari dulu kala ya, dari tahun 80-an hingga 90-an. Bahkan udah sering masuk buku-buku nasional geografik kayak list-list tempat wisata yang wajib dikunjungi di dunia. Dan Danau Toba itu masuk salah satunya. So ya, tapi walaupun udah terkenal tahun 80-an, 90-an, sekarang kayaknya Danau Toba sedikit dilupakan juga ya. Bahkan wisata-wisata baru di Indonesia lebih terkenal. Kayaknya Labuan Bajo nih lagi naik daun, Sumba lagi naik daun. Sedangkan Danau Toba sendiri cuma terkenal di domestik ya, karena kalau lihat dari data luar negerinya nggak terlalu besar gitu loh. Nah, Danau Toba ini bener-bener berpotensi banget ya, untuk menjadi destinasi wisata yang luar biasa di Indonesia. Bahkan pemerintah Indonesia sendiri tuh sadar, dari Presiden kita Jokowi dan Menteri Pariwisata kita pun udah gencar-gencar banget promosiin Danau Toba. Bahkan Danau Toba itu sendiri udah dimasukkan ke list 10 Bali baru ya. Karena untuk masuk ke list 10 Bali baru di Indonesia itu, udah dilakukan riset-riset kalau tempat ini bener-bener punya potensi yang luar biasa. Oleh karena itu ya, Danau Toba sebenernya punya potensi yang luar biasa. Cuma Danau Toba itu sekarang masih belum menarik ya buat wisatawan asing. So, aku akan bahas kenapa Danau Toba seharusnya memiliki potensi untuk mendatangkan turis asing yang luar biasa banyak, dan juga nantinya kekurangannya. So, mari kita bahas keunggulan Danau Toba. Dan yang pertama, keunggulan Danau Toba tentu aja Danau itu sendiri ya. Ini bener-bener Danau yang sangat unik. Boleh bilang satu-satunya Danau di Indonesia yang memiliki karakteristik seperti ini gitu loh. Nggak cuma besar ya Danau ini ya, memang luasnya luar biasa luas. Aku udah 3-4 kali ke sana. Aku juga pernah ngelilingi Danau Toba menggunakan bus. Itu buatnya buktu waktu setengah hari ya. 12 jam hingga 16 jam gitu loh guys, karena saking besarnya. Nah, di sana pun tempatnya sangat indah, udah kayak lukisan ya. Terus juga nuansanya sangat sejuk, adem, udaranya bersih. Pokoknya setiap view ke Danau tersebut bener-bener nggak bisa dibayangkan ataupun diungkapkan dengan kata-kata ya. Seperti contohnya, kalau kalian yang pernah nonton film, ngeri-ngeri sedap itu, itu tuh shootnya di Danau Toba guys, saking indahnya. Nggak cuma danaunya, di sana juga tempat wisatanya sangat bervariasi. Mulai ada air terjun, bukit, hutan pinus, dan lain-lain. Bahkan, ada air terjun tertinggi di Indonesia itu berada di daerah sana. Namanya air terjun Sigura-Gura, yang tingginya kurang lebih 250 meter gitu loh guys. Jadi nggak cuma ada danau terbesar di Indonesia, tapi juga ada air terjun tertinggi di Indonesia. Ada di sana guys. Keunggulan lainnya, pasti kita udah tahu ya, kebudayaan yang sangat kental. Kalau kalian ke Danau Toba, ataupun melihat foto-foto Danau Toba, pasti kelihatan ya, ciri khas kebudayaan sana. Mulai dari arsitekturnya, ataupun bangunannya, bener-bener banyak banget bangunan khas-kas daerah sana ya. Yang bangunannya tuh lancip-lancip gitu guys. Pokoknya, sekali ngeliat kan pasti udah tahu lah, ini Danau Toba gitu lah. Kalau lihat bangunan tersebut. Bener-bener di sana tuh banyak banget. Aku udah 3-4 kali ke sana dan selalu ngerasa banget kebudayaan mereka. Karena setiap penginapannya aja, kebanyakan masih bentuk-bentuk bangunan tradisional mereka ya. Terus juga nggak kalah penting adalah Danau Toba itu kental akan sejarah. Mulai dari sejarah Batak itu sendiri, kekristenan di sana juga ada sejarahnya. Bahkan sejarah kemerdekaan juga banyak ya, pahlawan-pahlawan yang berasal dari Danau Toba ini guys. Kalau ngomongin sejarah, kayaknya mungkin nggak akan ada habisnya ya. Karena Danau Toba ini bener-bener kaya akan sejarah. Oke, keunggulannya mungkin aku nggak akan perbanyak, segitu aja di Persimple. Menurut aku itu cukup kuat ya untuk membuktikan kalau Danau Toba ini sebenarnya sangat unggul. Punya banyak sekali faktor-faktor mendukung untuk menjadi wisata yang sangat potensial dan juga besar ya nantinya ya. Nah, sekarang kita akan masuk kekurangan Danau Toba. Nah, kekurangan pertama yaitu kurangnya atensi dan juga promosi. Kita kan tahu ya kalau Danau Toba itu udah terkenal tahun 80-an, 90-an, udah masuk ke buku-buku National Geographic ataupun buku-buku para traveler. Nah, setelah tahun 80-90-an, kayaknya Danau Toba nggak lagi sering keluar namanya di kancah internasional gitu loh. Bahkan Danau Toba sendiri jarang sekali melakukan promosi atau melakukan event-event internasional yang bisa menarik turis turis. Cuman terakhir aku ada baca dan juga dengar kalau Danau Toba itu melakukan Internasional F1 Powerboat yang terjadi bulan kemarin waktu Februari 2023 ya. Cuman hal-hal seperti ini harusnya sering terjadi gitu loh. Kayak Internasional F1 Powerboat ini bener-bener luar biasa juga, karena ada lomba speedboat yang dilakukan di Danau Toba itu sendiri. Itu bener-bener keren sih idenya gitu loh. Ini pertama kalinya ada event internasional di tempat kita, serius. Nah, di mana juga di sini tuh kami tuh memang sangat ingin, kali dari dulu tuh Toba yang seindah ini harus naik lagi kan ya. Nah, aku berharap pemerintah ataupun dinas pariwisata lokal maupun nasional bisa melakukan banyak sekali event-event seperti ini ke depannya gitu loh. Kayak contohnya Bali, kita balik lagi ke Bali ya, karena kan Bali pusatnya pariwisata Indonesia ya, yang di mana tiap tahun itu banyak sekali event internasional, seperti contohnya surfing, trail running, maraton, ataupun hal-hal lainnya gitu loh, masih banyak sekali. Nah, aku berharap hal ini juga terjadi di Danau Toba ya, yang di mana kita nggak hanya nunggu turis datang, ataupun turis-turis yang melakukan promosi gratis kepada kita, tapi harusnya pemerintah lokalnya yang action gitu loh, membuat orang-orang dunia tuh tahu kalau Danau Toba ini masih eksis loh, dengan salah satu caranya ya, dengan membuat event-event internasional. Aku yakin pemerintah dan juga dinas pariwisata pasti punya ide-ide hebat untuk mempromosikan Danau Toba ini. Nah, aku berharap ke depannya, atensi buat Danau Toba ini selalu bertambah, dan juga promosi-promosinya juga terus bertambah, supaya wisatawan internasional itu bisa tahu tentang Danau Toba, dan tertarik berkunjung ke sana. Pengelolaan Danau Toba ini sebagai sebuah destinasi wisata yang betul-betul berkelas, tetapi memang produk di sini harus diperbaiki. Nah, faktor lainnya yaitu pembangunan yang masih sangat lambat. Jadi ya, waktu aku keliling Indonesia tahun 2017 ya, aku pernah ke Danau Toba. Waktu pertama kali ke Danau Toba itu aku masih ingat gambaran Danau Toba, aku masih ingat jalannya, restorannya, hotelnya. Nah, ketika aku balik lagi sekitar tahun lalu ya, berarti 5 tahun kemudian, bener-bener nggak ada perubahan Danau Toba. Pas aku ke sana, 6 tahun yang lalu sama setahun yang lalu, bener-bener masih sama. Dan bahkan aku nanya-nanya orang lokal pun, mereka pun masih bilang, ya ini sama banget. Jarang sekali ada pembangunan yang luar biasa. Seperti contohnya, ya itu adalah penginapan. Di Danau Toba itu penginapannya ya, begitu-begitu aja guys. Jarang ada penginapan baru, nggak seperti daerah Bali ya, yang tiap tahun ada aja hotel baru, beach club baru, villa baru. Tapi di Danau Toba kayaknya pembangunannya bener-bener masih stuck gitu aja. Memang tahun ini aku ada lihat ada pembangunan hotel gitu, tapi hotel itu masih belum jadi, dan juga kayaknya masih butuh waktu lama. Nggak cuma itu, kayak jalan-jalan di Danau Toba pun masih sangat kecil, belum ada pemugaran, dan kadang pun jalannya ada yang rusak-rusak, dan juga longsor ya, karena kan dia perbukitan gitu. Memang tidak bisa dipungkiri, pembangunannya masih sangat lambat, untuk ukuran daerah pariwisata yang punya potensi luar biasa ini. Sangat disayangkan, saya bener-bener suka banget sama Danau Toba guys. Makanya aku buat video ini, karena aku sedikit sedih ya, karena Danau Toba masih belum serame, yang aku harapkan, dan juga mungkin dunia harapkan. Nah, karena lambatnya pembangunan, ini juga ada faktor berikutnya, yaitu adalah kurang menariknya bagi investor luar. Nah, tempat wisata itu kalau nggak ada investasi, sebenarnya akan susah sekali berkembang. Kayak Bali contohnya ya, kalau misalnya Bali nggak mau, ada investor luar gitu contohnya. Mungkin Bali nggak jalan gitu loh, karena hotel-hotel besar di Bali, kebanyakan adalah investor luar ya, yang bangun gitu loh, ataupun beach club-beach club-club, ataupun restoran-restoran yang terkenal di Bali juga, kebanyakan investor luar yang bangun gitu. Nah, Danau Toba ini, aku nggak tahu kenapa ya, masih sangat jarang investor luar mau investasi di sana. Ya terbukti dari Danau Toba itu sendiri, nggak ada hotel-hotel berbintang, ataupun hotel-hotel nasional, ataupun hotel internasional yang ada di sana kayak, contohnya ya Rizkalton, Aston, kayak gitu-gitu aja nggak ada gitu loh guys di sana. Kebanyakan hotel-hotelnya itu adalah hotel-hotel lokal ya, yang dikelola oleh family gitu lah. So ya, oleh karena itu Danau Toba itu kurang menarik ya, untuk golongan-golongan tertentu, yang contohnya golongan-golongan menengah ke atas, golong-golongan traveling yang membawa family, karena memang keterbatasannya masih sangat banyak. Ini juga ada pengaruh oleh pemerintah lokal ya, untuk membuat peraturan, untuk membuat izin yang lebih menarik, buat investor-investor luar bisa melakukan investasi di Danau Toba gitu loh. Nah, untuk kedepannya aku berharap banyak sekali investor-investor luar berani untuk melakukan investasi di Danau Toba, supaya cepat pembangunannya, dan juga sebenarnya bisa membuka banyak sekali lapangan pekerjaan ya, dengan banyak investasi di sana. Bukan hal yang burko, investasi luar. Bahkan juga bisa membuat persaingan sehat antara bisnis lokal dan juga bisnis luar gitu loh. Jadi bisnis lokalnya bisa bersaing dengan baik, dia akan menaikin kualitasnya, supaya bisa bersaing dengan bisnis-bisnis dari luar. Oke, sebenarnya kekurangannya masih ada banyak, cuman aku kayaknya mempersingkat aja, jadi ini adalah faktor yang terakhir, yaitu adalah faktor kurangnya regenerasi atau penerus di sana guys. Nah, Danau Toba ini sebenarnya cukup unik ya, di sana tuh ada sebuah tradisi yang boleh dibilang kayak merantau ke luar gitu loh, mulai dari kuliah aja, kebanyakan mereka merantau ke luar kota ataupun ke luar provinsi ya, untuk melanjutkan pendidikan gitu loh. Nah, dikenakan hal ini, jadi banyak penerus-penerusnya tuh berada di luar daerah gitu, dan ketika mereka kayak lulus kuliah, kebanyakan mereka mencari kerjaan itu di kota tersebut. Kayak contohnya kalau dia kuliah di Jakarta, kemungkinan besar dia akan melanjutkan, mencari pekerjaan di sana gitu, di Jakarta, dan nggak pulang lagi ke Danau Toba guys. Nah, hal ini juga menjadi Danau Toba tuh kehilangan generasi penerus ya. Ini salah satu contoh kecil, aku stay di penginapan lokal, memang bangunannya masih bangunan lokal banget, arsitekturnya masih tradisional, bagus sih, cuman dia udah tua lah guys, harusnya udah ada renovasi gitu, untuk diperbaharui. Kayak contohnya pas mandi tuh nggak ada air panas, padahal kan di sana dingin banget ya guys, sedangkan aku bawa anak. Kalau normalnya ada renovasi atau apa, pasti akan dipasang mesin air panas gitu ya, supaya orang nyaman di sana. Jadi aku ngobrol-ngobrol sama ownernya, dan ternyata ownernya udah tua guys, dan aku sempat ngobrol-ngobrol santai, Pak, kenapa nggak di renovasi, ini bisa jadi lebih baik loh, lebih bagus. Nah, bapaknya pun ngomong, karena dia bilang nggak ada penerusnya, anak aku di luar, nggak mau lagi lanjutin bisnis ini. Jadi ini kayak gambaran kecil ya, kalau ada generasi yang bagus, apalagi yang udah kuliah di luar, udah ngeliat dunia luar, mereka bisa kayak ngelakuin studi banding, dan juga mereka punya skill dari pendidikan mereka, kalau mereka pulang dan membangun dan otoba, itu akan bener-bener bagus ya. Kayak contohnya, bisnis-bisnis yang lama itu bisa diperbaharui dengan mindset anak muda jaman sekarang, yang mengerti tentang estetika, sosial media, dan lain sebagainya. Ya, bahkan mencari penginapan di sana pun, harus masih kayak jaman-jaman kuno gitu guys, kayak nomor teleponnya, kita telepon gitu loh. Ini sangat disayangkan ya, banyak sekali generasi penerus di dan otoba itu, nggak membangun daerahnya, malah di daerah luar gitu loh. Beda dengan contohnya, balik-balik lagi ke Bali ya, di Bali itu generasi penerusnya nggak ada habisnya guys. Karena orang-orang Bali itu percaya, ya gue harus di tanah gue sendiri untuk, apa ya, berkembang, berbudaya gitu loh. Bahkan, kayak contohnya, kalau ada acara-acara adat, kayak bikin penjor, bikin apa, mereka yang di luar kota pun kuliah di luar, mereka akan pulang loh, untuk bantu bikin penjor, dan tetap melakukan kayak tradisi-tradisi, kebudayaan mereka. Dan bahkan kalau mereka lulus, mereka akan pulang ke daerahnya, untuk membangun. Makanya kalau di Bali, walaupun hotelnya dulu udah tua, ketika pindah regenerasi baru, anak mudanya tuh akan merenove ulang hotelnya, untuk menjadikan standar yang sekarang, dengan estetik, ataupun instagramable, makanya banyak sekali, vila-vila di Bali, dikelola lokal, tapi masih sangat bersaing ya, dengan vila-vila yang dikelola oleh investor luar gitu. Karena generasinya itu nggak putus. Jadi ini pendapat-pendapat aku ya guys, keresahan aku, karena aku bener-bener suka banget sama Danau Toba. Aku bahkan bawa family aku ya, bawa Gio masih kecil pun aku bawa ke sana, karena aku ingin mereka tahu, kalau Danau Toba ini bener-bener indah. Dan aku paling suka nongkrong di tepi danaunya, ngopi, ngerokong, nggak ngapa-ngapain gitu ya, nyantai-nyantai itu bener-bener enak banget. Aku bahkan kangen banget ya, mau balik lagi ke Danau Toba. Dan aku berharap ke depannya Danau Toba, setidaknya menjadi harapan pemerintah kita, yaitu menjadi 10 Bali baru ya, setidaknya memiliki daya tarik wisata yang luar biasa gitu. Jadi nggak membebankan cuma Bali aja yang rame, tapi daerah-daerah lain juga bisa. Kalau pendapat aku ya, setidaknya itu Danau Toba bisa mendatangkan 1 juta turis asing per tahunnya lah ya. Karena ya Bali 6 juta, setidaknya bisa lah Danau Toba 1 juta. Karena bener-bener banyak sekali keunggulannya. Oke deh guys, kurang lebih seperti itu videonya. Jika kalian punya ide, ingin aku bahas wisata-wisata apa di Indonesia yang menarik, kalian bisa tulis di kolom komen. I'm Rick S&T. See you di video berikutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.